Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah pria yang ditolak saat melamar pujaan hati Karena suatu alasan Melamar sang pujaan hati adalah hal yang paling diharapkan setiap pria Dan tentunya semua orang berharap lamarannya diterima Hingga bisa melanjutkan hubungan menuju pernikahan Tetapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Jika lamaran ditolak? Tentu saja tidak ada yang mau ini terjadi Karena tak hanya kecewa Rasa malu pun bisa ditanggung sangat lama Jika lamaran ditolak oleh seseorang yang disayangi Seperti dalam sebuah video yang merakam momen ketika Keluarga besar pihak laki-laki ditolak Saat datang melamar seorang perempuan Ramai beredar di media sosial Video tersebut menjadi sorotan dikarenakan Salah satu perwakilan dari pihak perempuan Mengatakan tidak bisa menerima lamaran tersebut Sebab buat keluarga kaget Seorang pria dari pihak perwakilan keluarga perempuan pun Akhirnya memberikan penjelasan soal ucapannya Penasaran dengan kisah seorang pria yang lamaran ditolak oleh sang kekasih? Simak selengkapnya berikut ini Melansir dari lamanmerdeka.com Kamis 2 September 2021 Dari video yang diunggah oleh akun Instagram At Kebobloganunfaedah Memperlihatkan momen ketika keluarga besar pihak laki-laki Datang ke rumah pihak perempuan Dengan niat untuk melamar Usai pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya Perwakilan dari keluarga perempuan Justru mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima lamaran tersebut Saya mewakili keluarga besar Kalimat yang jenengan atau Anda aturkan tadi dengan niat meminang Saya perwakilan keluarga besar belum bisa menerima pak Kata seorang pria Hal itu pun sontak membuat keluarga pihak laki-laki pun langsung terlihat kaget Dan menatap ke arah pria yang tengah menyampaikan sambutan tersebut Setelah sempat membuat kaget Perwakilan dari pihak perempuan itu pun akhirnya menjelaskan maksud di balik perkataannya Yang menyebut belum bisa menerima lamaran dari pihak laki-laki itu Masalahnya yang bersangkutan yang punya hak adalah beliau Tuan rumah menunjuk orang tua pihak wanita Kata pria itu Sontak seluruh keluarga yang berada di dalam ruangan tersebut pun tertawa Mendengar penjelasan pria tersebut Udah kaget saya kirain disuruh pulang tadi Kata pria perwakilan keluarga pria Setelah dibagikan Unggahan itu pun lantas menjadi viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet Si bapak sudah siap pasang kuda-kuda Tulis keterangan unggahan Hmm bisa-bisanya loh Goyon di acara lamaran gitu Tulis Ed Serahat Cocok ini buat senam jantung Kata Ed Wahyu Gangga Putra Bapak yang baju kuning sampai berhenti main HP loh Saking kagetnya Kata Ed Yolan Underskos 10969 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih